Oke, selamat malam teman-teman, video ini kita mau bicara tentang stop loss ya minggu ini jujur baru saja saya kena 2 SL, pertama di GPP AUDE, ini plannya rencananya saya akan sell di sini targetnya ini karena apa? saya mengikuti market yang downtrend ya teman-teman, saya mengikuti market yang downtrend nah ini planningnya ya teman-teman, seperti ini, saya mengikuti market yang downtrend, eh ternyata market berkata lain, ya dia malah beri ke atas, beri ke bawah, belum beri ke bawah beri ke atas, ya dia malah beri ke atas, nah jadi saya ingin bicara tentang sebuah mindset bahwa stop loss itu bukan musuh kita, stop loss itu teman kita, karena apa? saya sudah punya plan yang matang, ya downtrend kelihatan, dari sudah masuk supply, kita sudah sell, dengan ada komponen yang lain, eh ternyata salah tapi kesalahan kita, kita hentikan di tengah jalan, nggak sampai salahnya kita semakin besar guys jadi kita belum sampai salah jalan yang jauh, tetapi kita sudah salah jalan dan kita mengerti, dan kita stop kesalahannya kita, itu lebih tijak menurut saya ya dan kemungkinan pasti ada pola recovery-nya kok, cara recovery-nya pasti ada, ya teman-teman kalau kita lihat nih, market, GBB, AUD, ya downtrend, ya downtrend ternyata jelas misalnya disini, harusnya ini ketrigger kemarin-kemarin, harusnya ketrigger kemarin-kemarin disini dan market bisa turun dengan baik, eh maka ini nggak sampai, ya maka bukan rezeki, ya ini nggak sampai, dibalik ke atas dan teman-teman lihat, ini ada resistance yang dibalik, di yang 4 kita cek, di yang 4 kita cek, disini ada hidden base jadi saat kita kena stop loss, jangan jadikan itu beban, tapi jadikan itu pelajaran bahwa kita akan diganti dengan plan yang lain, jadi jangan pernah takut kena stop loss mungkin kita bisa nanti, baik disini, dengan target disini, at least menotop SL kita di supply yang merah ya dan kita jadi tahu juga, bahwa mungkin market secara trend sudah akan berubah jadi downtrend seperti ini selain disini, posisi beli kita, saya punya play lagi di bawah sini nah kedua plan jadi biasakan diri kita dengan stop loss ya teman-teman, biasakan diri kita dengan stop loss oke jadi, anggap saja stop loss itu adalah temannya kita dia yang menjaga kita dari kebangkrutan kalau anda mau buy yang di bawah, policing golfing itu pun juga nggak menjadi masalah, cuman yang jadi masalah apakah dia sampai sana itu mungkin bisa kita buy agak agresif dulu ya, baru disini nanti kita buy lagi SL nya taruh dulu, semua kita bisa sesuaikan resiko dan rewardnya juga kalau ada plan lain teman-teman, yang kemarin hit SL ya ini Swiss Yen seperti ini seperti ini ya Swiss Yen 13 ke atas, baru dia turun lagi ke bawah baru dia turun lagi ke bawah ya nah, kita lihat dailynya kita coba lihat weeklynya sepertinya dia mengambil supply yang di atas supply yang di sini oh cukup jauh ya supply di sana jauh sekarang baru, akhirnya dia drop ke bawah ya nah, ini pun nggak masalah, kita bisa wait and see dulu 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 market ini kita bisa replan lagi kita hapus dulu oke, saya hapus semua dulu kalau kita lihat dari H4 nih ya, saya hapus juga oke, ini aja saya hapus low low high higher, higher kita bisa manfaatkan lagi grip ini lower low kita bisa tunggu pullback yang nonton ya, untuk ikut turun lagi nah jadi yang kita tunggu mungkin ini break low dulu dia pullback ke atas untuk kita bisa sell di atas jadi selalu ada cara untuk recovernya dari stop lossnya kita selalu ada cara untuk recover dari stop lossnya kita sell di sini mungkin anda bisa lihat zona ini atau anda tertarik di sini yang pasti pastikan ada lower low dulu ya, lower low dulu terjadi pullback baru kita entry jadi kesalahan ini yang kita buat kita punya cara untuk menebus ya di sini dalam tradingnya jadi jangan pernah berpikiran aduh saya ketinggalan aduh saya begini saya begitu jangan tetap semangat tetap semangat stop loss itu bagian dari apa yang kita lakukan ya stop loss itu bagian dari apa yang kita lakukan karena kita trading kalau kita bengkel ya kita naoli kalau kita bekerja yang lainnya ya kita pasti ada faktor resiko lainnya yang bisa datang ke kita ya nah terkadang terkadang oke kita bicara tentang recovernya saya gak ngerti nih cara recovernya teman-teman bagaimana ada yang tiap entry selalu 1% risk ya ada yang tiap entry berubah berubah resi nah saya lebih setuju jika tiap entry hitung risk dan reward ya tiap entry hitung risk reward lebih daun itu lebih bijak untuk kita lebih bijak untuk kita di posisi yang ini ya jadi saat anda menentukan risknya 1% rewardnya berapa gak tahu itu repot juga saat anda entry risknya berapa persen waduh saya belum hitung itu akan merepotkan juga ya jadi lebih baik anda ada di posisi yang ini tiap entry hitung risk reward jadi anda akan tahu potensi seberapa besar hasil bisnis anda karena saya bicara bahwa forex trading ini bisnis bukan investasi ya forex trading adalah bisnis kenapa bisnis karena yang terjadi terjadi bukan dalam kurun waktu yang lama anda bisa intraday anda bisa intraday anda bisa intraday anda bisa short menurut short term bagaimana anda mau jadi scalper atau anda mungkin mau medium medium ini mungkin bisa anda pakai time frame H4 sampai dengan D1 atau anda atau anda mau kalau sudah bicara long mungkin minimal W1 sampai dengan M1 monthly ini ya jadi jadikan trading anda itu like a bisnis dalam sebuah bisnis kerugian itu hal yang biasa tapi yang kita pikirkan bagaimana cara merekam harga bisnis itu kita bicara jual beli resiko dan reward juga kalau investasi kadang-kadang kita mengecampingkan resiko karena kita bicara dalam waktu yang cukup lama kita mengecampingkan resiko terkadang ya teman-teman investasi emas yuk beli 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 untuk berapa tahun berdepan sebenarnya kita juga ngerti ya emas apakah emas ya kan dipakai atau enggak tapi sekarang ini emas masih jadi komoditas favorit ya dan histori yang lalu-lalu emas selalu jadi komoditas favorit dan at least harganya selalu naik jadi saya saran lakukan trading anda like a bisnis seperti bisnis dimana kita siap menerima sebuah resiko dan kita juga sangat membuka tangan kita untuk menerima sebuah riba oke jangan pernah takut akan stop loss selalu berpikir positif untuk recover dan saat anda kena stop loss dunia anda enggak berakhir thank you thanks for watching dan God bless so you guys